Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Orang-orang yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera Dan penuh kelimpah kasih ke rumah Tuhan Kali ini saya mau sedikit sharing firman Tuhan mengenai doa kita, saudara-saudara Dan saya tidak berkata bahwa ada doa yang salah atau doa kurang tepat, tidak, saudara-saudara Itu, doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan Jadi, ibaratnya bagaimanapun kita komunikasi kita kepada Tuhan, itu tidak ada masalahnya Jadi, saudara-saudara, kita bisa melihat posisi doa kita di dalam posisi keadaan berkemenangan Atau di dalam posisi sedang keterbelengguan, saudara-saudara Contohnya, kalau kita lihat Raja Daud Ketika dia mengalahkan Goliat Dia bukan seorang prajurit terlatih, misalnya Dia hanya pengembala domba Tetapi, saudara-saudara, doa dia simple, saudara Dia hanya percaya kepada Tuhan Bahwa itu Tuhan yang akan mengalahkan Goliat Dia hanya memiliki keyakinan Tuhan yang akan campur tangan atas masalah-masalahnya Tapi, terkadang kita Doa kita seperti doa orang serai Yaitu, yang saya bilang tadi, doa yang masih terbelenggu, saudara-saudara Terkadang kita masih berkata seperti ini Tuhan, dimana Engkau, Tuhan? Tuhan, kenapa masih seperti ini hidupku, gini-gini aja, Tuhan? Kenapa kau izinkan ini terjadi, Tuhan? Jadi, kita lakukan hanya bersumut-sumut kepada Tuhan, saudara-saudara Demikian juga yang dilakukan orang Israel Makanya mereka gentar Karena mereka hanya tidak percaya Mereka hanya ingin melihat fakta Tapi, kita lihat Raja Daud Dia belum melihat apa yang terjadi Mengalahkan Goliat Dia belum melihat Goliat tumbang Tetapi, dia sudah percaya mengatakan Aku akan memenggali kepala Di situ, dia sudah memiliki keyakinan yang kokoh Bahwa dia akan mengalahkan Goliat Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang menyertai dia Tuhan yang capur tangan atas semuanya itu Yang kedua, kita lihat salah satu contohnya Sadra Mesa Adinego Ketika dibuat ke terapi-api Mereka tidak menjerit-menjerit Mereka tidak minta tolong-minta tolong Atau bagaimanapun, sumut-sumut mereka tidak ada Mereka hanya bersore-sore di sana Menyembah Tuhan Dan mereka percaya Tuhan pasti menolong mereka Demikian juga kita, saudara-saudara Kita hanya percaya kepada Tuhan Bahwa masalah-masalah kita itu akan berakhir Akan ada masa expietnya, saudara-saudara Coba kalau kita pikirkan masalah kita dulu waktu SD, SMP, SMA Dibandingkan sekarang Apakah masih ada? Sudah kelar Artinya segala masalah itu pasti ada expietnya Kunci solusinya adalah surrender ke Tuhan Berserah kepada Tuhan Apapun masalah, kalau kita pikir-pikir-pikirkan Kita yang makin stres Sehingga doa kita mulai Kita lakukan dengan deposisi berkemenangan Yaitu biarlah Tuhan bekerja Berserah kepada Tuhan Segala masalah Biarkan Tuhan yang campur tangan Begitu, saudara-saudara Karena Dan saya tidak berkata bahwa doa kita ada yang salah Tidak, saudara-saudara Semua itu pilihan, saudara-saudara Mau lakukan posisi berkemenangan Atau di dalam posisi terbelenggung Pilihan di tangan saudara-saudara Mau menceritakan masalah sama saudara di dalam Tuhan Atau melibatkan Tuhan di dalam masalah saudara Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita Amin